Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman semuanya Kali ini kita masih membahas tentang Spanduk Isra Mi'raj Yang kita buat tampilannya seperti ini Ini adalah sesi bagi-bagi file Kebetulan kita masih dalam rangka Pekerjaan padat merayap di bidang offline Jadi daripada tidak terbagikan Kita langsung saja pada pembahasan Review dan download template banner Isra Mi'raj terbaru Di sini teman-teman saya sudah siapkan Seperti biasa ada dua folder utama Yaitu adalah folder PSD dan CDR Ini videonya singkat saja Untuk mengisi hari-hari update kita Di sini teman-teman Pertama kita ada lisensi Nanti dibaca saja untuk lisensinya Tentu ini gratis dan boleh digunakan Nanti dibaca selengkapnya Biar video ini tidak terlalu lama Pada bagian yang ini teman-teman Ada tiga ya Ada empat ya Empat ini untuk lentera Tiga ini untuk desainnya Kita open saja Nah ini adalah tampilannya teman-teman Jadi di dalam banner Isra Mi'raj ini Kita tidak menggunakan aset gambar dari luar Jadi kita buat sendiri Artinya kita membuat faktornya Ataupun kita membuat juga Kita mengambil dari yang lain juga Tentu dengan lisensi yang sudah di Sudah di kantong ya Sudah dipahami seperti itu Oke di sini teman-teman Ada tiga file ya Yang dua untuk potret Maaf landscape Dan satu untuk potret Seperti yang teman-teman lihat Bisa dilihat Hanya ada informasi Tentang dalam rangka Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Salam Di sini ada tahun Di bawah ada temanya Dengan cinta pada Nabi Muhammad Salam Kita rekatkan Ukwah Islam Teman-teman bisa di edit Pada bagian layer Di sini Klik kanan aja Lalu pada ungroup layer Nah di sini sudah ada ya Ini untuk fontnya Menggunakan bahasa seri Temanya juga sama Sedalam rangkanya juga sama Kebetulan untuk tulisannya Teman-teman di sini Ada tulisan Isra dan Mi'raj Ini kita buat Tidak menggunakan font Tetapi di sini kita menggunakan image Karena di proses editingnya Tidak bisa menjadi gradient seperti ini Ketika versi faktornya Makanya kita menggunakan versi image-nya saja Seperti itu Dan kebetulan untuk Isra dan Mi'raj Tulisannya fontnya Ini dari google font ya Namanya kalau tidak salah Itu pranise ya Itu dari google font Silahkan teman-teman boleh dicari Di google font dengan kata kunci Script ya teman-teman Oke itu untuk Yang pertama dan yang kedua Ada hal yang bisa anda lakukan Yaitu dengan mengubah warna Dengan fungsi atau efek dari Hue saturation ya di sini Nah di sini Jadi tinggal digeser saja ya teman-teman Seperti itu Mana tahu ada yang mau dirubah Ataupun kurang kepekatan Dan lain-lain Di sini teman-teman Kita membuatnya hanya dengan ukuran 10 cm berbanding 30 cm Tetapi dengan resolusi yang cukup besar Yaitu 300 dpi Jadi Kalau nanti teman-teman mau dicetak Ya itu harus diatur dulu untuk ukurannya Bila mana dikhawatirkan nanti gambarnya menjadi blur Cara mengaturnya teman-teman mudah sekali Kita masuk pada bagian image Lalu masuk pada bagian canvas Lalu di bagian width dan height Di sini satuannya kita atur dulu ya Sentimeter Karena meter tidak ada Satuannya cm saja Ditambahkan yaitu 300 cm Dengan tingginya 100 cm Kita coba Tekan ok dulu Dan kita cek di sini Tekan ctrl 0 Seperti itu Kita seleksi Seluruhnya Dan kita perbesar Ini Langkah Diupayakan Untuk mencari tahu Apakah Banner ini Resolusinya mencukupi Untuk ukuran satuannya Satu berbanding 3 meter Setelah itu teman-teman Dikira sudah cukup Tinggal ditekan enter saja Tunggu beberapa saat Hingga transform sudah berhasil Oke ini hasilnya Jadi menurut admin Kalau bentuknya seperti ini Saya rasa cukup Tidak akan blur Nanti file-nya teman-teman Tinggal diberikan Dexport PNG Kepada percetakan Untuk melihat Ukurannya Seberapa besar Atau File yang kita cetak Apakah blur atau tidak Lakukan hal yang sama Untuk versi yang lain Ini yang hijau Dan juga Lakukan yang potret Yang potret ini teman-teman Satu berbanding Satu berbanding Tiga ya Sepertinya kalau Misalkan terlalu tinggi Teman-teman bisa diatur saja Gambarnya menjadi Di lebih pendekan Ukurannya Biasanya 85 dikali 200 Seperti itu Itu untuk Versi Photoshop Ya Kita skip dulu Masuk ke versi Corel Draw Berbeda Photoshop dengan Corel Draw Disini kita Menggunakan Objeknya itu Menjadi Factor Tapi Sebagian Teman-teman Disini tetap Kita dibuatkan Menjadi Image Karena ada Beberapa hal Terkendala Yaitu dalam Pembuatan Pattern-nya Jadi Kita Coba Dibongkar dulu Salah satu Yang ini Kita Awaskan dulu Teman-teman Oke Ini kepinggirkan Dan ini Simpan di bawah Jika Dilihat Di bagian Tengahnya Teman-teman Disini Kita Lihat dulu Ya Nah Ini Juga Raster Ya Nah Yang ini Gambarnya Adalah Raster Jadi Ketika Di Zoom Gambarnya Menjadi Blur Seperti itu Berbeda Dengan Aset yang Lain Ini adalah Factor Jadi Tidak akan Blur Seperti itu Ada Sedikit Yang Ketinggalan Ya Yaitu Di antara Thumbnail Ini Nah Ini Gambar Ini Teman-teman Garisnya Itu Harusnya Ini Warnanya Warna Emas Seperti Yang Ada Di PSD Cara Merubahnya Mudah Saja Teman-teman Seperti Ini Jadi Pilih Dulu Lalu Kita Ubah Objeknya Convert Outline To Object Seperti itu Lalu Gunakan Interactive Tool Ya Disini Ada Copy Peel Dan Dipilih Warna Emas Seperti itu Jadi Mudah Kan Lakukan Hal yang Sama Untuk Objek Objek Yang Lain Oke Teman-teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Karena Dalam Templatenya Sederhana Dan Pembahasan Juga Tidak Terlalu Banyak Terima Kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Salam Belajar Nesia Cena